6 manfaat daun kelor bagi kecantikan wajah Kulit daun kelor dengan nama Latin Moringa olivera merupakan salah satu tanaman yang berasal dari tanaman perdu, di mana masyarakat Jawa pada umumnya memanfaatkan tanaman tersebut sebagai tanaman pagar, obat-obatan maupun tak jarang juga yang sekali-kali menjadikannya sebagai sayuran dalam hidangan makan sehari-hari. Model sayur bening seperti sayur bayam biasanya menjadi gaya tersendiri untuk measak daun kelor sehingga akan lebih nikmat bila disandingkan dengan sebuah sambal, terutama sambal terasi ataupun sambal tomat. Selain itu, daun kelor, Moringa olivera, juga familiar dalam dunia perumpamaan yang dikenal dengan slogan dunia tak selebar daun kelor. Hal ini dikarenakan bentuknya yang kecil sehingga dinilai sesuai sebagai perumpamaan tersebut. Ditambah lagi, beberapa penelitian telah membuktikan bahwa daun kelor bisa juga digunakan sebagai bahan kecantikan yang baik untuk kesehatan wajah dan kulit tubuh. Salah satu alasannya ialah kandungan vitamin C-nya yang lebih tinggi daripada buah jeruk maupun sayuran lainnya yang juga memiliki kandungan vitamin C. Kandungan zat dalam daun kelor. Ada pun kandungan yang sebenarnya terdapat di dalam daun kelor sendiri, meliputi pterigospermin, minyak atsiri, alkaloid, morigin, moriginin, minyak lem, klorofil, vitamin C, dan lain sebagainya. Sedemikian sehingga dengan banyaknya kandungan tersebut, wajar apabila daun kelor juga dimanfaatkan sebagai obat-obatan herbal yang terbukti ampuh untuk mengatasi beberapa masalah kesehatan tubuh, seperti rematik, nyeri sendi, rabun ayam, dan sakit kuning. Khusus bagi wanita selain untuk kecantikan, daun kelor juga bisa membantu untuk meredakan kram perut yang kadang terjadi ketika sedang mengalami menstruasi, infeksi saluran kencing, membantu memperlancar proses persalinan, dan juga sebagai faktor kesuburan. Namun kali ini yang akan dibahasi alah manfaatnya bagi kecantikan wajah dan kulit yang bisa dicoba oleh para kaum wanita. Ada pun beberapa manfaat daun kelor bagi kecantikan wajah dan kulit, antara lain. 1. Menghilangkan noda hitam, flek, pada wajah Kandungan vitamin C yang ada di dalam daun kelor merupakan nutrisi yang mampu untuk menghilangkan noda hitam, flek, pada wajah. Caranya ialah dengan menjadikannya sebagai masker wajah. Sebagai mana kita ketahui bahwa vitamin C selain sebagai penguat sistem kekebalan tubuh, imunitas, juga terkenal sebagai kandungan yang mampu mencerahkan kulit sehingga flek-flek di wajah bila hilang. Care pembuatan masker dari daun kelor pun terbilang mudah, yaitu 1. Cuci hingga bersih beberapa lembar daun kelor, kemudian tumbuklah daun kelor tersebut hingga halus dan lembut. 2. Hasil tumbukan bisa juga dicampurkan dengan bedak bayi secukupnya. Kalaupun tidak dicampurkan juga tidak jadi masalah. 3. Letakkanlah hasil tumbukan yang telah dicampur atau tidak dicampur dengan bedak bayi tersebut ke permukaan wajah hingga merta dan diamkan selama 15-20 menit. Tentu sebelumnya wajah juga harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air. 4. Kemudian bilaslah dengan menggunakan air. Lakukanlah kebiasaan ini setidaknya 2 hari sekali atau paling tidak sebanyak 2x dalam seminggu dalam 1 bulan. Nantinya noda hitam, flek, pada wajah pasti akan berangsur-angsur memudar dan akhirnya hilang dengan sendirinya. Care seperti ini terhitung menjadi pilihan yang dilakukan karena di samping harganya yang murah, juga care yang harus dilakukan terbilang praktis. Selain itu, care ini juga termasuk care alami yang terbebas dari kandungan-kandungan kimia yang biasanya ada dan digunakan pada pembersih wajah dalam dunia kecantikan. 2. Menghilangkan jerawat pada wajah. Kandungan vitamin C yang tinggi di samping bisa menghilangkan noda hitam, flek, sebagaimana telah dijelaskan di atas, juga bisa bermanfaat untuk menghilangkan jerawat yang muncul. Caranya pun hampir sama dengan menghilangkan noda hitam, flek, yaitu Pertama, cuci hingga bersih beberapa lembar daun kelor, kemudian tumbuklah hingga halus dan lembut. Kedua, bersihkan wajah dengan menggunakan air. Apabila pada care menghilangkan noda hitam, flek, hasil tumbukan disebarkan secara mereta ke permukaan wajah, dalam hal menghilangkan jerawat kali ini tidaklah demikian. Oleskanlah saja tumbukan tersebut pada bagian wajah yang menjadi tempat tumbuhnya jerawat, dalam artian hasil tumbukan dioleskan di atas jerawat yang muncul hingga menutupinya. Ketiga, diamkan selama 20 menit hingga terasa cukup kering, lalu bilas dan bersihkan dengan menggunakan air hingga bersih. Lakukanlah care perawatan ini secara rutin dan teratur sebelum tidur malam apabila menginginkan jerawat cepat hilang, sehingga wajah kembali bersih dan cerah. Tiga, menyehatkan kulit wajah. Dari kedua manfaat yang telah dijelaskan pada poin 1 dan 2 tentu juga mengindikasikan bahwa daun kelor yang bisa membebaskan wajah dari noda hitam, flek, dan jerawat berarti dapat menyehatkan kulit. Sedemikian sehingga kandungan vitamin C pada daun kelor sangatlah baik untuk kesehatan kulit. Di samping itu, mengkonsumsi daun kelor sebagai masakan juga diakini mampu memperhalus kulit dan mencegah munculnya jerawat sehingga wajah dan kulit akan terlihat semakin sehat, bersih, dan cantik. 4. Sebagai antioksidan Kandungan vitamin C-nya yang tinggi selain sebagai penghilang noda hitam, flek, dan jerawat pada wajah, juga bisa berfungsi sebagai antioksidan yang baik bagi tubuh. Yang mana, antioksidan yang berasal dari kandungan vitamin C yang tinggi dapat berfungsi untuk menangkal radikal bebas yang merugikan kesehatan. Dalam kasus kecantikan sendiri, antioksidan akan mampu menjaga kulit supaya tetap segar, bersih, dan berkilau secara alami. Hal ini dikarenakan vitamin C juga ikut membantu dalam pembuangan racun yang dikeluarkan dari jaringan tubuh. 5. Membersihkan kulit secara menyeluruh Selain untuk kesehatan dan kebersihan wajah semata, namun manfaat daun kelor bagi kecantikan kulit sebenarnya juga bisa digunakan untuk membuat kulit bersih secara menyeluruh sehingga tampak cerah dan bersinar. Caranya ialah hampir sama dengan pembuatan masker di atas, hanya saja untuk kali ini dicampur dengan beras dan minyak zaitun, yaitu Pertama, cuci hingga bersih daun kelor secukupnya, kemudian tumbuk hingga halus. Kedua, campurkan hasil tumbukan daun kelor tersebut dengan beras yang juga sudah ditumbuh dengan kondisi yang masih agak kasar. Ketiga, tambahkan sedikit minyak zaitun agar terasa lebih harum. Kemudian gunakanlah campuran tersebut sebagai skrup atau lulur dan balurkan secara merata ke seluruh tubuh seraya memberikan pijatan-pijatan lembut dan perlahan. Keempat, setelah dirasa cukup, bersihkanlah dengan keromandi seperti biasanya. Dengan kata lain, ker ini merupakan keromandi yang memakai daun kelor, beras, dan minyak zaitun sebagai lulurnya. 6. Menghilangkan keriput Manfaat terakhir yang bisa diperoleh dari daun kelor untuk kecantikan ialah kemampuannya dalam menghilangkan keriput yang biasanya kerap muncul terlebih dahulu di sekitaran wajah. Gunakanlah masker daun kelor seperti care pada poin 1 setidaknya 3 kali dalam seminggu agar yang hasil didapatkan maksimal. Manfaat daun kelor lainnya itulah beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari daun kelor dalam hal dunia kecantikan dan erat kaitannya dengan kesehatan kulit, baik kulit wajah maupun kulit tubuh secara keseluruhan. Fungsi dan manfaat tambahan lainnya dari daun kelor selain untuk kecantikan, sebagaimana telah disebutkan di awal-awal ialah sebagai obat-obatan. Di antara obat-obatan yang bisa dibuat dari daun kelor akan mampu meredakan, menghilangkan dan juga mencegah beberapa masalah kesehatan tubuh, antara lain. Menyegarkan matu dan otak meningkatkan struktur sel tubuh mengurangi kerutan dan garis-garis pada kulit memperindah kulit memperlancar pencernaan memelihara sistem kekebalan tubuh. Imunitas, memiliki sifat antiperadangan meningkatkan ketahanan tubuh meningkatkan metabolisme tubuh meningkatkan serum kolesterol alamiah meningkatkan fungsi normal, kinerja, hati dan ginjal meningkatkan atau menambahkan energi pada tubuh sebagai antioksidan dan meningkatkan sistem sirkulasi yang menyehatkan di dalam tubuh, terutama sistem sirkulasi, peredaran, darah, serta memberi perasaan sehat secara menyeluruh pada tubuh sehingga terasa segar bugar. Demikian berbagai manfaat yang bisa diperoleh dari daun kelor. Selamat mencoba!